Naruto Naruto sebuah seri manga bertema ninja karya Masashi Kishimoto ini telah kembali diadaptasi menjadi game Viking 3D dan untuk pertama kalinya bisa kamu mainkan di PS4 dan juga Xbox One. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stoneform yang masih digarap oleh Cyber Connect 2 menghadirkan permainan Viking Ninja yang cepat dan memiliki grafis yang sangat indah. Sayangnya ada beberapa hal yang mungkin akan membuatmu kurang puas ketika memainkan game ini. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stoneform masih menghadirkan story mode yang berisi cerita dari dunia Naruto dan khusus untuk game ini kamu akan melihat seperti apa klimaks dari kisah epic Naruto. Cerita disuguhkan dengan cutscene berturasi panjang yang sayangnya dipresentasikan dengan gambar diam yang diambil dari seri anime Naruto Shippuden. Meski demikian, kamu nantinya juga akan melihat berbagai cutscene yang digambar dengan menggunakan kekuatan in-game engine yang terasa jauh yang lebih menyenangkan untuk disimpe. Untuk gameplay sendiri, permainan masih terasa sangat simple dan mudah untuk dikuasai bahkan untuk pemula sekalipun. Dengan kombinasi serangan yang sederhana, kamu sudah bisa menciptakan serangan jutsu yang super keren dan memberikan damage besar. Tentunya masih ada ke mekanisme permainan ketika bertarung seperti leader swap yang bisa membuatmu bertukar karakter atau Armor Break hingga Awakening Mode. Sayangnya, hal itu tidak membuat Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 memiliki gameplay yang dalam. Kombo yang bisa kamu lakukan tetap terbatas dan mungkin sistem yang ada tidak membuat para penggemar game fighting tergugah untuk mencobanya. Di luar gameplay fighting, ada juga segmen quick time event di story mode yang terasa cukup keren. Jika kamu familiar dengan Asuras Red, yang juga game garapan Cyber Connect 2, rasanya game terbaru Naruto ini bisa membuat kamu serasa berada di rumah lagi. Apalagi setiap QTE memberikan imbalan berupa adegan animasi yang super intense seperti lainnya Asuras Red. Tidak hanya itu, setiap tombol yang kamu tekan atau analog yang kamu putar seakan membuatmu merasa bahwa kamu tengah melakukan berbagai jurus yang dilakukan Naruto dan kawan-kawan. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 adalah salah satu game dengan tampilan cell shading yang paling indah. Hal tersebut juga dibuat semakin baik dengan arahan cutscene yang membelalakan mata. Pokoknya kamu akan merasa seperti sedang menyakitkan sebuah anime interaktif yang luar biasa keren. Meski dari segi visual game ini terasa sangat baik, sayangnya game ini tidak didukung dengan jumlah konten yang memadai. Story Mode terasa sangat singkat, dan Adventure Mode juga lebih terasa seperti episode filler Naruto yang pastinya ingin kamu hindari. Online Mode juga ada, tapi tetap saja tidak terasa berkesan. Rasanya lebih seru memainkan game ini bersama temanmu secara lokal saja. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 adalah sebuah game yang mampu memanjakan para penggemarnya, terutama dengan tampilan visual serta cutscene yang dihadirkannya. Meski demikian, konten yang ada mungkin tidak mampu untuk membuatmu terus memainkan game ini. Sekian dulu review tentang Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Untuk review yang lebih lengkap, silahkan buka jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, dan bagikan dengan teman-temanmu. Subscribe juga ke channel TechInAsia Games untuk tidak ketinggalan video baru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.